Halo saudara-saudara Jumpa lagi di The Soleil Sulihun Interview Kali ini Kita bener-bener kayak deket gitu ya Akrab kan Kali ini bersama Thomas Ramdan Pemain bass gigi Kayak Cina gue ya Sekarang Sipit Thomas Ramdan Pemain bass gigi Gigi itu ya umur berapa sekarang? Maret ini kan 22 tuh insya Allah 26 tahun 26 tahun? Lu mengira gak waktu itu gigi bakal Sampai 26 tahun begini? Kalau otong yang jawab Gue udah tau Gak lah Gak apa ya Gak kebayang seserius itulah maksudnya Walaupun memang dulu pengen punya band yang serius kan Tapi Biasa bikin 1 tahun 2 tahun Bubar kan Yang ininya Gak tahan Ben tuh Kalau udah Gak ada job Nah itu yang bahaya tuh Gak tahannya gitu Kadang-kadang ujungnya jadi Burantak Burantak tuh Berantakan Berantakan Maksudnya yang satu ke Arah timur Yang satu ke mana gitu Karena gak sabar ini Kapan menghasilkan ini Ben Begitu ya Iya Yang Pertamanya Yang gak nyangka aja Karena banyak orang yang waktu itu Pas bikin Misalnya Siapa aja bikin bandnya Bu Jana Terus Gue Ronald Yang pada saat itu Memang session player ya Itu langsung Wah ini sih gak bakalan lama Katanya gitu Masa Iya Orang yang produser-produser Kan kalau dulu memang harus dibawa gitu Karya kita ke Ke produser Ke label-label kecil Ke kantornya kayak gitu Pas denger mereka Siapa aja kayak gitu Sebagian tuh Bilang begitu Ini kan session player semuanya Yang Katanya kutu loncat lah gitu loh Yang bener-bener kayak gitu Sampai Pai Menyangka Begitu juga Pai Pai Gujana Sini Salah Sini Gua sama Ronald Ya session player Udah Yang ngisi Buat Artis A B Kayak gitu loh Berarti Waktu orang bilang Ini gak akan tahan lama Apa perasaan Anjing Tunggu Liat Nanti Gak juga sih Maksudnya Gak segitunya Cuman Ya itu Mungkin aja Mungkin aja Seperti itu Tapi Memang Gua tuh Dulu ya Sampai cerik Nangis Guanya Enggak begini Sebelum Jauh Sebelum ke Jakarta Gitu Jadi Gua temenan kan Nama Jamrut Terus sekarang Jamrut Si Ajis Semuanya Jamrut Semuanya Jadi Dulu yang kok alisnya Dulu itu Opi namanya Itu Sebelumnya ngeband sama gua Jadi gua suka Di rumah dia tuh Nah Jamrut itu Kan manggungnya Kan untuk Bukan Bukan di cafe kan Dia memang Acara-acara Entah festival Atau apa Kayak gitu kan Show lah Kalau dia tuh Kalau gua main cafe tuh Sama si Vokalisa itu Shopee ini Cuman gua pingin banget Punya band yang Manggungnya tuh Lagunya gak ditentuin Orang Apa kayak gitu loh Dari situ dulu Karena ngeliat si Jamrut Udah Tapi mereka udah Jamrut apa Masih jamrok 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 Gak lama dari situ lah Ngeliat itu Main di kampus Apa Kayak gitu Gua tuh Pingin banget gitu Punya Punya gitu Apalagi Kalau rekaman Pengen banget gitu Karena di Bandung Banyak gua ketemu Sama pemain band Misalnya bikin 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 Kayak gitu Tapi kalau udah Bikin karya Itu tuh Gua belum nemulah Gitu maksudnya Yang sehati Yang kemistrinya ada Kalau sehati Susah kali ya Gak maksudnya Yang pemikirannya Sama Misalnya Bikin sesuatu Gak usah yang lagi Usum Gitu tau gak sih Iya Gak usah ngikutin Tren Gitu Maksudnya Gak harus gitu Misalnya Atau apa Kayak gitu Itunya susah Ketemunya Waktu itu Ketemunya Terus pas Akhirnya ketemu Sama yang Bujana Sama Ronald Sama Arman Sama Baron Sama Baron Gua sebetulnya Udah Udah Dibandung Udah ngeband Dibanding gigi Maksudnya udah duluan Tapi ya Covers Bawain Itulah Hard Rock Dia kan Apa Linsmove Kayak gitu Tapi Tapi Kalau Berkarya Belum Bikin ya Bikin Bikin lagu sendiri Maksudnya Ada bikin Tapi instrumen Kayak gitu Gitu lah Baron Pas ketemu Yang Itu Mama Bujana Nah Itu lain lagi Beneran Bukan beneran Ya Berjalan aja Sebetulnya Berjalan 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 Gitu Kita Bikin 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 Eh Tahu-tahu 26 Yul Gitu Tau Gak Maksudnya Lagu Gitu Album Apa Ternyata Kita udah Segini Gitu Dan Kalau proses Pembikinan Gua tuh Paling suka Gak Tau Sih Suka Lupa Lupakan Segala Tengah 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 Bener Bener Fokus Gitu Gak Masalah Fokus Atau Ini Gak Maksudnya Dalam Proses Itu Kayak Gua tuh Selalu Menikmati Menikmati Karena Mungkin Entah Itu Ada Yang Gua Tumpahin Entah Itu Rasa Kesel Jadi Berbentuk Nada Atau Apa Kayak Gitu Maksudnya Hal Hal Itu Yang Berasa Sekarang Gitu Kan Nikmatnya Lebih Gede Daripada Manggung Atau Gimana Beda Kalau Manggung Dibayar Kalau Ini Memang Ada Presiden Pasti Ada Tekanan Kan Gitu Entah Itu Dari Waktu Gitu Kan Misalnya Harus Kelar Kan Kayak Gitu Itu Selalu Begitu Hal Itu Tapi Kalau Udah Ya Kalau Udah Kalau Cik Sundawa Asa Bucat Bicul Ya Itu Ada Akhirnya Semua Tersalurkan Walaupun Karyanya Misalnya Hasilnya Selalu Pasti Beda Antara Orang Yang Menyebut Sukses Sukses Itu Karena Dijanyiin Orang Banyak Misalnya Atau Apa Ya Diinget Orang Atau Apalah Kayak Gitu Ada Juga Yang Banyak Banget Lagu Gigi Sebetulnya Orang Orang Gatau Juga Dari 230 Lagu Gitu Ya Gatau Juga Kan Orang Gitu Kayak Gitu Sampai Gue Suka Kesel Kalau Nggak Dibawain Kesel Gue Ngapain Bikin Ini Kalau Ngerti Iya Udah bikin Lagu Banyak Banyak Orang Mintanya Itu Itu Iya Misalnya Kayak Gitu Kan Sayang Gue Bilang Kayak Gitu Ya Permasalahannya Itu Kalau band Yang Udah Banyak Lagunya Durasi Sejam Lagu Hits 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 Ronald Ayo kaget Pertama Beneran Gue tuh Lihat Bu Jana Gue SMA Itu Kalau pulang Sekolah Itu kan Gue Sekolahnya Yang siang SMA mana SMA Di majalah Karena gue Pindah-pindah Kayak Anak diplomat Itu loh Gue Ujungnya Ditaro Di sana Gue Sekolahnya Empat SMA Jadi SMA Tuh ada Gue Cuman Masuk Dua Hari Karena Aduh Anjir Kenji banget Gue bilang Gini Enggak Gue Pindah Lagi Terus Ada Gue Ditawarin Masuk Sekolah Kan Gue Kan Diam Dulu Setahun Kanan Main Band Gue SMA Masuk SMA 11 Bandung Di Mohd 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 Pas Jalan Pas Udah 3 4 Sekolah Gue Ngeband Main Band Jadi duitnya gue kumpulin Kan Pake Ongkas Kan Majalanya Bandung Kan Ngebayar Tuh Kalau Tiga Hari Gue Ngga Sekolah Bisa Satian Satu jam Sama Ngincer Cewek Dulu Ngaudah Jadi Pake latihan Gitu Pake latihan Kelama Lama Kelamaan Pas Masuk Sekolah Gue Ngga Bisa Belajarannya Itu Pasti Belum Ada Houtu Terus Akhiran Ngga Naik Bukan Ngga Naik Gue Ngga Mau Masuk Sekolah Gara Ngga Ngerti Belajar Apa Iya Kan Itu Ngapain Itu Sampai Sampai Dari Sekolah Tuh Temen Temen Yang Itu Dateng Ke Gue Ngajakin Sekolah Gini Gue Ajakin Aja Main Jalan Jalan Terus Pulang Gue Mau Sekolah Gue Kembali Main Band Di Bali Kayak Gitu Jadi Empat Sekolah Iya Empat SMA Empat Engga Itu Kan Di Sebelas Tuh Iya Di Bandung Karena Gue Nggak Itu Diam Tuh Setahun Berarti 6 bulan Diam Gue Diam Masuknya Sini lagi Satu lagi Ngulang Lagi Ngulang Tapi Lulus SMA Lulus Terakhir Lulus Di Majalaya Lulus Gimana Bojana Bojana Dari SMA Lihat Bojana Gue Sekolah Siang Jadi Kalau Sabtu Gue Sabtu Dulu Sabtu Belum Libur Belum Libur Makanya Pinter Pinter Sejauh Terus Pulang 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 Setengah 6 Tuh Setengah 6 Gue Gak Pake Seragam Eh Pake Seragam Sampai Minggu Pagi Tuh Gue Nggak Gitu Di kamar Tuh Nonton Itu TV Ada Jazz Apalah Gitu Di TV RI Kan Jazz Bujana Tuh Bujana Tuh Udah Gue Lulus SMA Tuh Lulus SMA 2 tahun Setelah Lulus Gue ke Jakarta Ke Jakarta Yang Jadi Season Player Kan Ngisi A B C Banyak Gitu Artis-artis 80an Gitu Kan Yang Ngisi Amar Ronald Tuh Berdua Terus Emang Kenal Ronald Jadi Kalau Amar Ronald Kenalnya Dari Panjang Nggak Apa Ya Nggak Apa Ada Ini Mesti Cukup Cukup Lah Jadi Kalau Almar Ronald Gue kan ngeband Nama Baron Dan Nama Baron Dulu Apa nama bandnya Coro Maco Gue yang ngasih Nama Itu Nora Iya Jadi Cucungung Tapi Maco Coro Maco Vokalisnya Andi Riff Tuh Andi Riff Belum Belum Riff belum tuh Iya Masih Belum ada Ini Belum Coro Terus Almarhum Andiliani Pernah Gitu kan Iya Itu Gue Mbak Ronald Main Jadi Ronald itu Dia emang Session player Sama Dia tuh Punya band yang Top 40 Gitu lah Ada Itu Apa bandnya Nah Gue Mbak Ron Barron tuh Bawa klinik Gitar Gitar Klinik Jennifer Beaton Gitar Michael Jackson Yang Itu Yang Punk banget Cewek Bandung Itu Gue Mbak Ron Lihat aja Karena gitu Udah Lihat aja Kan Di Studio East Gitu Gue Gak taunya Yang datang Banyak banget Dari Jakarta Oh Anak-anak band Anak Pai 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 Bongki Iman Almarhum Andiliani Anang Berapa orang 8 Atau 9 Gitu Jadi Pai itu Ini kan Gitar Disini Kliniknya Ada 3 Di Jakarta Di Bandung Di Surabaya Ini tuh Bandung tuh Yang kota kedua Jadi dia ada Door price-nya gitu Alatnya Pak Pada waktu itu Dia ngeluarin Lagi promo Wami Wami Efek Gitu Nah Di Jakarta Dia beli 9 tiket Kan diundi Gak dapet Gitu Iya kan Disusul Ke Bandung Pak itu Pak Kepalu Ngebelain Beli 9 tiket Makanya Ngajak temen-temennya Kesana kan Nah Pas lagi acara Baru Seperempat Gue pamit Gue harus kerja Gue bilang Gue harus main Gue kan Di itulah Cafe Gue bilang Lu kalo ntar Dari sini Kalo mau mampir Mampir aja Gue bilang gitu Kesemuanya Gitu Gue juga kenalnya Disitu kan Oh Memang kenal tadi Event itu Kenalannya Gue anak Bandung Iya Enggak Udah ketahuan Benget Anjing Kan Bener kita Emang khas Kenal Sesama penonton Pokoknya Oh ini Jakarta Iya Maksudnya Ini Gitu Udah Terus dia bilang Ya iya Udah Gue cabut kan Selain Belum ada Udah Lagi Bukan berarti Nggak Gede Sekarang Iya Pokoknya Udah Nggak Lagi Itu Maafkan Oh Iya Udah Gue Judulkan Udah Gue tinggalin Gue main Itu Jam setengah Sebelas Gitu Udah Itu Tiba-tiba Pada datang Orang Semuanya Semuanya Datang Terus Ngejam Gitu Gitu Main Bareng Udah Itu Terus Pas Pas Duduk Gitu Di Ya Gue kan Turun Ngobrol Lu Ngapain Main Gini Dia tuh Maksudnya Ya Nggak Lu segitu Mainnya Ngapain Main Disini Gitu Skill Terlalu Jago Cuma Main Lagu Orang Nggak Lah Pokoknya Gitu Padahal Juga Main Ding 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 Gitu Gitu Waktu Waktu Itu Udah Aja Kesini Ke Jakarta Gitu Ntar Tengah Sekian Gini 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 Udah Catet Tama Gue Kan Gila Lo Pai Gitu Kan Udah Udah Pas Di Tengah Itu Gue Cabut Aja Gue Tinggalin Band Dimadu Mah Udah Kesana Aja Kemana Potlot Kegambir Gue janjian Digambir Mau Dijepat Oh janjian Digambir Anjis ya Beneran Ini Kabayan Banget Tapi Harus Tau Ini Jarang Gue cerita Ada Sedikit Tengsin Tapi Beneran Ya Waktu itu Cuman Ada Pager Masih Langka Itu 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 Berkoin Pastikan Ke rumah Itu Gue Gue ya Nuker Koin Dulu kan Gambir Dulu kan Ada pintunya Kan Jadi Kalau Lebih Dari Jam Sembilan Ditutup Nah Pai Ini Ngejanjiin Gue Mau Dijemput Jadi Gue Ingatnya Kesitu Aja Dijemput Itu Anjrit Itu Gue Udah Setelah Sepuluh Udah Diusir Disitu Belum Juga Dateng Gue Kemana Gue Gak Tau Misalnya Beneran Gue Gak Gak Tau Jakarta Terus Mau Kemana Dan Kalau Gue Ini Duit Cukup Gitu Gak Cukup Duit Kalau Gak Cukup Atau Apa Kan Bawa Duit Berapa Ingat Wah Pas 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 Gini Kalau Gak Pulang Yang Subuh Cukup Buat Naik Kereta Balik Lagi Itu Juga Gue Apa Dulu Terus Gak Beneran Dikat Gue Itu Gak Gak Mungkin Gitu Pas Dia Ngomong Gitu Cuman Basah Basi Gitu Kayaknya Serius Gitu Enggak kelihatan Gitu Berasa Buat Gua Gitu Jadi Gue Pegang Banget Gitu Kan Itunya Udah Itu Gue Hancis Kemana Udah Wah Gue Telepon Rumah Baron Aja Gue Udah Pernah Ke Rumah Baron Yang Dimenteng Nginep Disana Pak Ama Baron Kan Baron Ini Gue Tahu Dia Lagi Jogja Ada Nikahan Siapa Gitu Gue Tahu Tuh Baron Ini Pura-pura Aja Gue Nanyain Baron Yang Angkat Adeknya Eca Gue Kenal Kenal Tapi Nggak Deket Dia Basket Dia Alirannya Lain Ini Dimana Gue Bilang Aja Gue Dikabir Gue Nggak Mau Kemana Ada Ada Alamat Ke Pejombongan Gue Nggak Tahu Dimana Kan Gue Bilang Gitu Selain Itu Ada Alamat Udah Tunggu Disitu Gue Nunggu Gampir Kan Itu Gue Turun Dari Jam Tujuh Jam Tujuh Malam Jam Setelah Lapan Tuh Gue Sampai Jam Sebelas Terus Dijemput Sama Si Eca Gue Minta Antar Aja Dulu Kan Catat Kita Kan Notebook Yang Kecil Buku Telepon Alamat Tadak Disitu Rumahnya Ando Temennya Ya Maksudnya Itu Nongkrongnya Pada Disitu Gitu Si Pak Itu Semua Anang Semuanya Disitu Itu Pejombongan Pejombongan Tempat Tempat Antrin Kesitu Gue Juga Belum Pernah Jadi Gue Nyari Nyari Do Oh Ini Ini Sudah Gue Masuk Aja Kan Tapi Belum Ditinggal Gue Masuk Gelap Kan Malum Buset Emang Gue Ketok 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 Amarum Jadi Pintunya Itu Lewat Jendela Nah Udahlah Gue Juga Biasa Kayak Gitu Gue Bilang Aja Ca Disini Aja Gitu Udah Gue Tarok Disitu Tinggal Udah Itu Gue Sampai Situ Setengah 12 Jam 12 Malem Aduh Sorry Gelap Ketok Amarum Ini Dulu Jadi Kamar Kebayang Baru Kenal Gelap Itu Gue Tapi Gue Bingin ketawa Sekarang Waktu Itu Malu Muka Gue Juga Kali Kali Malu Enggak Mungkin Ini Aneh Aneh Emang Listiknya Mati Si Lampunya Lampunya Mati Jadi Gue Kenalan Amal Orang Tapi Ngal Lihat Tapi Tau Kita Pernah Ketemu Di Bandung Ngomong Kita Ketemu Di Bandung Biasa Ketemu Nge-band Kan Ujung-ujungnya Pasti Ada yang Ketemu 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 Ada Ada Dari Manes Bukain Pintu Masuk Terus Enggak Maksud Dia Bukain Pintu Terus Masuk Mau Mau Kesi Aku Enggak Janjian Nama Pai Yaudah Disini Aja Tunggu Gitu Kan Baik Dia Kan Ya Disini Aja Dulu Emang Dari Mana Kayak Gitu Berlanjut Berlanjut Enggak Gue dari Bandung Dijanjiin Pai Gini Gini Wah Pasti Lupa Tuh Gitu Loh Disangkanya Gue dari mana Gitu 2000 2000 Gede Banyak Itu Satu Koin 100 20 Koin Gua Telepon Slang Telepon Gak Gak Gini Banget Gak Beneran Gue Gak Gak Gatau Kalau Ternyata Dia Itu Banyak Fans Gitu Jadi Kiranya Fans Yang Nanyain Gue Gak Gatau Gatau Band Industri Gede Itu Segitu Gitu Gak Gerti Baka Segitu Gedenya Gitu Enggak maksudnya gue, menurut gue kan slang itu memang step ahead ya. Untuk dari cara mengelola, dia terus marketingnya. Dia yang gue tau ya, udah satu langkah di yang lain gitu. Entah itu manajemennya atau apa kayak gitu. Makanya dia gede ke menurut gue. Dia lepon ke potlot tuh. Jadi gue gak tau gitu. Gue kan terbiasa dengan ya temen aja gitu loh. Dia lepon, kasih tau ada temen nanyain gitu. Gak gitu gitu loh. Gak ada. Ini kok gini banget. Gak ada maksudnya. Gak ada bahasa-bahasinya gitu. Gak ada nanya dari mana kayak itu. Gak ada loh. Bener-bener buset. Gue belum ada buset waktu itu. Wah udah lah ya kan. Ini. Yang pas ngobrol lagi gue telepon gini-gini. Wah gak diangkat. Iya itu suka banyak yang ini, banyak yang ya fans maksudnya kan. Oh udah. Gue ngobrol tuh dari jam 12 jam setengah satu kayaknya gitu. Sampai jam 3 pas tengah empat ya. Kucuk, 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 kucuk. Datang tuh. Si Pai. Wah gak ngomong lah. Siapa nih? Getak dia tuh. Karena gelap. Wah. Wah. Waduh. 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 Gua lupa. Aciz. Aciz. Ah sorry banget. Gua lupa banget. Gini-gini kayak gitu. Gua tadi rekaman dulu gitu. Dia rekaman dimanalah. Di Jackson di darah fluid kayak gitu. Iya. Jadi itu tuh. Pai. Ronald. Anang. Almarhum Andilani. Ando. Berapa orang gitu. 6 kalo gak salah dia. Emang apa? Iya gua janjiin dia kesini. Tapi gua gak jemput. Wah. Sorry banget. Ya Pai. Baik banget doangnya. Dia tuh ya. Kalo ketemu orang yang namanya. Dari jauh gitu. Yang setelah ngobrol gini-gini. Selalu dia nanya. Lu udah makan belum? Hmm. Itu Pai. Selalu begitu. Mungkin buat orang. Kayak sepele gitu ya. Tapi. Buat yang. Ya karena memang enggak. Maksudnya. Gini. Mungkin beda suasana kali sama anak-anak sekarang yang. Bahwa apa ya. Musik itu udah industri besar. Yang. Ngerti. Lahannya udah jelas kayak gitu. Kalo pas saat itu sih. Walaupun selain udah gede kayak gitu. Tapi. Banyak banget orang yang pengen jadi pemusik. Yang belum tentu sama lingkungannya di. Dukung. Ngerti ya. Ngerti ya. Hmm. Nah Pai itu ketemu orang-orang yang. Gue pengen hidup di musik gitu loh. Jadi selalu dia bilang begitu. Kamut gue. Gitu bukan masalah. Karena. Ngerti ya sih. Iya. Ya. Ehm. Kalo sekarang kan. Ya sorry. Sekarang lebih mudah. Tapi saingan lu lebih susah. Hmm. Ya kan. Ya. Ya. Karena lu. Detik yang sama lu keluar dengan. 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 Berbagai. Orang seluruh dunia. Ya. Karena sekarang semua orang juga bisa. Apalagi kalo gak original. Udah mati aja. Gak masalah lu nyontek dari mana gitu. Iya. Udah ke detect langsung lah. Jadi pas itu dateng paknya. Rombongan. Oh iya tadi ke. Wah kemana lu ya. Tengah tiga. Oh setelah tiga. Wah lupa kayaknya. Udah. Makan dulu deh. Udah. Ajak makan tuh gue ke itu. Ke Ben Hill. Di itu. Di apa. Di. Di bawah pohon. Hahaha. Ada lah. Mbombo gitu kan. Iya. Cuman berapa lah. Gak. Pokoknya. 6.000 apa 5.000 gitu. Pake daun gitu. Bareng-bareng tuh. Terus dari situ? Dari situ pulang ke situ. Nah pulang ke situ. Gue gak jelas juga kan. Mau tidur dimana? Enggak. Gue bingung ini. Gue kan mau ke Pai. Tau ke Pai. Cip. 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 Di sana gitu. Hahaha. Ya udah lah. Gue. Ya. Udah terbiasa juga mungkin. Adaptasi sama orang baru gitu. Yang. Ya udah. Gitu. Aturannya. Pasti akan tau sendiri kan. Seperti apa di situ. Gitu kan. Udah. Yang penting gue. Bareng lah kayak gitu. Besoknya latihan kayak gitu-gitu lah. Kat gue manggung tuh di Bandung tuh. Nah itu tuh tinggal aja di rumah itu tuh. Iya. Di rumah siapa itu? Ando. Ando. Ando tuh. Paling mapan lah dia. Jadi anak-anak itu nebeng di situ. Dia rumahnya ada dua di penjombongan. Yang di jalan rayanya gede. Yang di sininya. Dia ada juga gitu. Buat dia dan temen-temannya. Itu rumah orang tuanya yang gede. Jadi di situ udah. Tapi gak ada makan gue di situ. Cuma rumah doang. Udah. Udah gue di situ. Udah. Besoknya latihan. Ya gitu lah. Di rumah itu latihan? Enggak. Latihan ke rental. Jalan-jalan ke potlot gitu-gitulah. Udah. Udah. Itu. Tiga hari gue kalau nggak salah. Karena kan hari keempatnya gue ada manggung. Atau band yang di Bandung. Iya. Ini juga kan belum jelas. Jadi enggak. Gue harus pulang juga kan. Iya. Pulang. Gue main dulu, main dulu gitu. Padahal buat tongkos juga. Labis lah gitu. Gue. Pokoknya gitu lah. Ininya. Gue dibayar tuh. Bandung tuh. Bandung tuh. 18.000. Cafe tuh. Itu tuh tahun. 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 Eh. 8. 90. 90. Berarti. Bensin. Berapa. Seliter itu. Gue nggak pernah beli bensin. Langsung naik. Gede atau nggak? 18.000. 18.000 itu berarti. Enggak gue itu kaset tuh. Pokoknya gini. Kalau gue. Tiap abis. Jadi seminggu kan manggung ada dua tuh. Dulu. Kalau enggak. Tiga gitu. Atau dua gitu. Gue harus beli kaset satu. Oh. Buat dengar. Kaset satu. Nah. Kasetnya itu. 6.000. Berarti cuma seper. Eh. Tiga kali lipatnya kasetnya. Iya. Enggak gede. Enggak gede. Yang gede itu. Label. Oh. Karena Ronald disitu. Setelah ke Jakarta. Ke Jakarta kan. Dari pergaulan itu. Potpot segala macem. Nggak. Terus sama Ronald kan. Latihan, let. Latihan sama pai. Terus. Gua pulang dulu ke Bandung. Ntar menyamper lagi. Oh. Bolak-balik. Yang keduanya gue udah. Datang aja. Dari rumah si Ando. Ke Ando. Ke Ando. Ke Ando. Kalau enggak. Ke Potlot misalnya. Kayak gitu lah. Udah. Udah. Tau kan. Udah. Baru. Pas keberapa baru ngisi kan. Ngisi. Tapi gue enggak punya bas kan. Selama ini berarti main jam alat Pake siapa? Kalo manggung di Bandung? Gua yang ada aja Alat di cafe aja gitu? Iya Kalo gak ada yang Sohib gua lah punya gitu kan Pake yang dia ada gitu Udah Gua Ini Apa namanya? Kalo rekaman di Jakarta Basnya yang mana kan? Dipinyamin sama Bongki Baik banget Basnya yang ada Sekarang dikasih stiker flowers itu Iya Basnya gitu Sampai sekarang masih dipake sama dia Ya itu Jadi gua Gua tuh sempet gak enak Gini gimana kan Ya band gitu kan Ini Pai Itunya kan Gua yang pake gitu kan Gak Kata Bongki Lu pake aja gak apa-apa Gak Kata dia Jadi gua Ya kalo rekaman kan harus bagus Tuh Tone-nya apanya Si bassnya gitu kan berasa banget Soalnya Kalo kita pake Yang Ya maksudnya yang biasa tuh Berasa lah gitu Jadi udah pake yang dia Ngisi berapa Ngisi apa? Ngisi penyanyi Banyak lah Pokoknya kalo ada job Ngisi Ini jadi session player Mejem bass ke Bongki Jadi gini Pai kan mulai tuh Pai itu kan Produser-produseran Mulai ngisi Pak kalo ngisi dia udah Ini banget kan Setelah nike Ardila kan dia tuh Banyak Nah Pai Bikin siapa Kalo gak Suruh ngisi Udah bassnya itu aja Kayak gitu Gak enaknya karena kan Paknya punya pemain bass Bongki gitu Tapi malah nyuruh Lu Ngisi Tapi pake bassnya Bongki Gak enak Harusnya dikasih jobnya ke dia Gak enak Gak enak Gak enak gue Gak enak Pake pake aja Gak apa-apa gue Gitu Udah Pake Udah Berarti Ahmad Ben tuh Pake bass Bongki Engga dong Ahmad Ben kan gue udah gigi Pas lagi Udah Jalan Udah Ngisi Ngisi Udah Gue gitu kan Terus selama Ujungnya Jadi bikin satu album Buat siapa Gitu Kan tadinya kan Cuma satu-satu Kayak gitu Akhirnya Gue sama Pai tuh Pai Maksudnya Jadi dibikin Kayak Ini tim Kalau ada proyek Pake tim ini Jadi tim Yang memang Membikin Dari awal Gitu Cuma Gak punya nama Ben lah Gitu Tapi Kerjanya Kayak Ben Bikinin lagu Tapi buat Orang Iya Iya Tapi kerjanya Iya kerjanya kayak Ben Bukan Lu suruh main Gini 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 Memang bikin lagu bareng Bukan ngisi doang Eh lu ngisinya gini Gini Gitu Yang lebih Menantangnya Bikinnya di studio Sebelum tag Iya Itu yang Maksud gue Gila Itu Yang bener-bener Kita Bukan di rentang Studio Studio rekaman Studio rekaman Kita bikin lagu Lagunya udah jadi Lagu kasarnya Lagu bahan Oh dari No No Itu albumnya Andiliani Semuanya Gak beneran Andiliani yang pertama Yang sanggup kah Semuanya Disitu Udah Bikinnya Di studio Gede Gitu Maksudnya Dari rekaman Soap banget Udah Nggak Jadikan Langsung rekam-rekam Udah Yang gue inget ya Tapi gak mengada-ngada Memang Pak Iy kan keluarin Tau Dulu Yang disitu Yang diseleng Yang diseleng Yang album Setelah minoritas Itu karena Dia tuh Waktunya Bukan buat band Gitu tau gak sih Yang gue tau Gitu loh Dia tuh Lebih banyak Sama gue Sama Ronald Bikinin Segala macem Pokoknya gue Kan gue tidur di pay Jadi ngomongin orang Enggak dia Dia Gue tidur gitu Jadi Sebelum ke studio Rekaman Mampir dulu ke potloat Jalan lagi sama gue Gitu loh Tiap hari Ya Pasti jealous kan Enggak maksud Karena gue Belum punya band Jadi gue gak mikir Waktu itu Enggak maksudnya Tapi Iya lah Pasti Iya plus Narfoba juga Enggak Itu belum Sebelum Oh belum Belum Enggak belum itu Nangis Cepanya Keluar dari Abis dimitingin Kenapa Gue dikeluar Gini Ayo bikin band Gitu Ya karena Waktunya Dia bikinin Orang Terus Itu Ya berarti Dari dulu Udah jadi Produser Sebetulnya Si pay Oh udah Cuman Di potloat Ya kan Di potloat Memang Memang open Kan Dan Memang Semuanya Kalau pay Orangnya Gak suka Nongkrong Yang gitu Kalau gue liat Dia orangnya Kerja Gitu loh Gue gimana Caranya Gue keluar rumah Ngehasilin duit Gitu loh Beda tuh Itunya Memang Ngerti ya Iya Nah gue Gue cari duit Tuh Gue Gak caneng Kayak gitu Jadi Mungkin Itunya Mulai Yang Beda Itu Iya Nah tapi Tadi Diajakin Ronald Atau Bojana Itu Enggak Dari situ Kan keliling Terus Pak Pak itu Bikin band Yang Andi Liani Itu sebetulnya Band Mau dijadiin band Tapi dia Ditarik lagi Ujungnya Masuk lagi ke Slang Kan sebentar kan Masuk lagi kan Nah ini Jadi album solo Kan Yang Andi Oh ini tadi Dikeluarin Bukan sama Bongki Indra Bukan Pay duluan Itu Narkoba Narkoba Bukan Tapi orang Gak ada yang tau Gue tau Jadi gue kasih tau Dipecat Gara-gara Lu terlalu sibuk Di tempat lain Ya kayaknya gitu Seputaran itu Karena Emang Beneran Tiap hari Munggu Ke itu Nanti kalau ketemu Pay Kita konfirmasi Ya Untuk Maksudnya Emang Apa ya Ini gak pernah Diceritain orang Maksudnya Bahwa dia pernah Dikeluarin Sebentar Berarti kan berapa Ngapain kita ceritain Gak maksudnya itu Di era album Adelia Sebetulnya itu Perjalanan gue tuh Maksudnya Apa Dari yang gue bilang Ke lu tadi Cara bikin Apa Kayak gitu Maksudnya bukan Prosesnya tuh Segitu tuh Tidak Tidak hanya Gue juga nemu Cara itu Dengan Satu jam Dua jam Enggak gitu Iya Panjang Udah Dia session player lagi Tapi Lebih ke potlot Kalau sekarang Kalau dulu tuh Beneran Cuman Pas sama gue tuh Cuman setengah jam Habis Cabut lagi Kalau sekarang tuh Bener sampai malam dulu Kayak gitu lah Setelah balik lagi tuh Setelah Andiliani Kayaknya gak jadi band Jadi Andiliani Terus si Payenya balik lagi Kan udah Kayak gitu Nah gue Bu Jana pulang tuh Dari Brunei Dia Kan dia disana tuh Pokoknya mau band disanalah Apa Dia Jadi arranger Nyam Mayang Nyari Rhythm section Sama Pay Tawarin gue sama Ronald Gitu Gue suruh ngisi aja Kan gue Tanpa Ya Alhamdulillah Waktu itu Gue sama Ronald doang Berdua Misalnya ngisi siapa Gak harus pay Jadi Ya dapet Link bagus lah Dari mereka kan Udah berdua Berdua Gue lebih sering berdua tuh Amal Ronald Kalau ngisi itu Udah Terus ngisi yang Bu Jana Kan Gue Dapet gitu Berdua Terus kayak gitu Terus kata Pay tuh But Lu ngeband aja Mereka tuh Gitu Oh gitu Pay tuh Emang kompor bagus Pay tuh Nah Kompor Pay Emang kompor Oke lah Gitu Udah tuh Udah Ngisi kan gue Sekarang kan ngisi ini hari ini Udah Cuma sehari doang Satu lagu doang Dua lagu Di albumnya Mayang Sehari Udah Besoknya Gue lagi Bangun tidur Apa-apa ya Dari potlop Pokoknya Masih inilah Tiba-tiba Tiba-tiba Disamper Tiba-tiba disamper loh Bojana Gue ama Ronat kan disana Disamper apa Latihan Yuk Keteng gitu Dek mobil Dek mobil Jimny Ya Jimny Kalau gak salah Udah Bawa Giptang Ya gue kan gak ada Bas Ya udah Ini aja Yang ada aja Yang di studio Yang di studio Sudionya tuh di Bonok Indah Dekat rumahnya Once Aquarius Enggak Bukan Bukan di studio Aquarius Enggak di itu PIM 2 Kesananya tuh Belakangnya Dekat Mas Adri Dari-dari situ Udah Latihan Udah Gak ada vokalis kan Besoknya latihan lagi Pakai vokalis Siapa Pierre Dokter PM Yang jadi Itu dulu Dia Pak ini aja Kayak The Cure Gue bilang Robert Smith Udah Udah Waduh Enggak Enggak Gak cocok Pak ikut terus Produser Enggak Oh nongkrong Enggak Dia orangnya kan Emang Dia ngeliatin aja Ini dia memang Seneng Yang menyemangati Orang buat berkarya Iya Banget Pak Enggak beneran Dan bukan Ngomong doang Gitu loh Kalau dia Pelaku Kayak gitunya Tinggi banget Ini Udah Enggak 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 nemu kan Oncek aja Oncek Oncek Buset deh Kita kelar Dia baru Mau datang Enggak 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 Jadi produser Gua ngisi siapa Ngisi siapa Gua pake Bujana Gitu Mulai gitu Lonat Kayak gitu Udah Tapi kita masih ada ikatan Kalau kita ini ngeband Gitu loh Pengen ngeband bertiga Tadi Jadi ada lagu yang angan Gua tuh lagi produs orang Sebetulnya Lagunya itu Lagu Gua bikin Terus mau dipake Itu Terus kata Bujana sama Ronald Maud Maud Buat kita aja Gitu loh Ini bagus Gitu Sifpen aja Sifpen aja Udah Kayak gitu loh Tapi ini proses Tapi belum nemu Karena belum nemu Vokalis yang sering Tapi tau ini kita Masih niat bertiga Akhirnya Maksudnya abis latihan yang bertiga itu Kemana-mana Panjang dulu Maksudnya Ngisi di sana-sini Kayak gitu Walaupun jalan ketemu Ujungnya pas ketemu Mungkin gini aja Bujana Bujana tuh Kita ini aja Apa Pake player Maksudnya ada satu lagi pemain Gitu Tapi jangan keyboard Kata dia tuh Kenapa Gitar Soalnya Pas saat itu Semuanya Band Double guitar Gitar Keyboard Gitar Terlalu biasa Gitar Suaranya kan gitu loh Jadi Akan sama Gitu suaranya Siapa ya Baron Iya Baron Jangan lah Kalau aku Apa dia kuliah Enggak baru beres Abis kesel Kalau Barun dulu tuh Ronald kesel Lagi enak-enak Gue kuliah dulu Pugin Oh Meganggu Waktu Enggak Dia kan gitu Yang ininya Potnot banget Yang enggak ada aturan Tau Bukannya potnot Maksudnya orang nge-ban Gitu Iya Pokoknya kalau udah nge-ban Udah nge-ban Jangan Satunya ban Gitu Kalau di tempat lain Enggak Gitu Setelah Akhirnya mau Corona Gara-gara udah lulus Udah Oke Udah lulus Baron aja Dateng tuh Baron Ke Jakarta kan Belum ada tuh kualisnya Udah Pas Gini aja Ntar kita meeting Dimana Di studio yang gue sama Pai itu Biasa Di triple M Di kota lah Ada Disitu Karena itu Udah kayak rumah gue disitu Beneran Pol Kayak rumah lah Udah Udah rekaman terus disitu kan Setiap hari Udah Meeting Kata Baron tuh Ntar ada kualis kesini Nyamperin Kata dia tuh gitu Siapa Ada Ternyanya Arman Jadi Arman itu Telepon Baron Karena Baron Tau udah kelar Sekolah Kuliahnya Dia mau ngajakin Ngeband Buat bandnya dia Arman Si Baronte mau dijadakin Jadi gitarisnya Karena gitarisnya Yang sebelumnya Band ini Bandnya Arman Iya yang Si Arman solo Enggak next band Oh next band Itu gitarisnya Enggak bisa lah Pokalnya Jadi kan Kalau untuk rekaman Pakai Baron Aja gitu loh Arman telpon Baron Siang itu Kebetulan Udah gak kesini aja Gitu Udah aja Lu ke gue aja Ntar ketemu Jam sekian disini Sekalian Jadi Dia ngajak Arman tuh Mau ngajak Baron Tapi sama Baron Lu aja ketemu Disini Gini-gini Jam sekian Gini-gini Lu aja masuk band Ini Gitu Terus latihan Enggak Terpengar Jam 7 lah Jam 7 malem Udah Pas jam 7 Wah ini Ini Gue sama Bu Jana Kan udah tuh Sama Baron Juga udah Di Bandung Kan Ma'ar Bandung Gimana jadinya Gimana nih Kita kesempatan Oh kayak gitu kan Biasanya Ribet ya Kan Karena Siarman ada band Ya kebayang kan Dia ngajakin Baran buat jadi gitaris Ini kok Band itu kan Rata-rata kan Gini Dari Dari kita gaul Jalan-jalan Ini gini Gitu Ya ini tiba-tiba Kok terlalu langsung Serius memikirkan Enggak Kita malah Malah mappingnya Dulu Iya Kemana-kemananya Iya gitu loh Ini band tuh Jadi kalau kata Pai Sambil lewat Tuh Dari Oh ada disitu Oh dia lagi di triple M Kan gue Ronald Pai Rekaman disitu Lagi rekaman Jadi kan ada ruang tamunya tuh Iya Jalan sih Sampai berhenti Bentar Alah gausah ini Gini aja Kalau lagunya meledak Lo terusin Kalau enggak bubar Ya dulu bilangnya tuh Kalau laku tuh meledak Gitu loh Iya Sesederhana itu Gakusah mikirin jauh dulu Gitu ya Bikin aja tuh Bikin Kalau Laku Terusin Kalau enggak bubar Udah Gakusah Gakusah Tapi lu ntar Ninggalin ini Gakusah gitu Gakusah mikirin dulu Yang belum ini Maksudnya kan Si ini kan Si ini Ntar lu Milih yang Gak gitu loh Ini juga kan Belum tentu meledak Kasar gitu ya Kasar namanya Lu Udah aja Gakusah Diatur Pake apa-apa Gakusah gitu Kata Pai Jalan aja Kalau Kalau laku Terusin Kalau enggak ya Bubar Dia tuh Bener realistis Cina neklor Udah Udah lah Ayo Udah Latihan aja Latihan tuh Langsung Kapan Musah Udah latihan Langsung Latihan Langsung Clock Ngerasain Ternyata ini Enak nih Vokalis Iya Oke Ini banget lah Maksudnya Termasuk cepat Untuk sebuah band Yang bukan dari lingkungan Yang sama Yang bukan Main bareng Kayak gitu Yang beda-beda Kalau pulang ke rumah Dia apa Gue gak apa Kan gitu Lu gak bakalan Ngeliat gigi Di rumah masing-masing Makan makanan yang sama Kasanya gitu Beda-beda Enggak Aktivitas gigi itu Hobinya Bareng nih Bareng nih Setelah ini Ya ini Di sini Nontonnya Beda gitu Iya Hobinya beda-beda Iya beda-beda Arman Dengernya juga beda-beda Gigi itu Paling Susah Kalau Suruh Bawain lagu orang Yang Semuanya seneng Pasti ada yang Gak ikhlas Gue gak suka lagu ini Gitu Gak cuma satu doang Polis doang Semuanya bareng Oh yang sepakat Bahwa ini enak Itu doang Yang lainnya gak ada The police doang Beneran gitu Maksudnya Sark gitu Maksudnya bukan Dia juga dengerin Ini dengerin Ini dengerin Kayak gitu Makanya album solonya Beda-beda banget ya Iya Bujana kan Jazz banget Beda kan Semuanya lainnya Iya Tapi yang bikin Selalunya itu apa Jadinya kalau gitu Kalau seleranya beda banget Bikin nyatu ya Kalau gue Ada salah satu Mungkin Apa ya Tidak di ucapkan Sebetulnya Cuman udah tertanam Kalau dari Satu sama lain itu Apresiasi Antara individu Gitu lah Di luar dari Kejelekannya Ya karena Ngaragain Seni aja Gitu Gak langsung Diponis Gini 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 Kalau ngeluarin Sesuatu Gak langsung Menilai Ini gak enak Ini Gak Jangan gitu Dung Gak gitu Itunya tinggi Jadi kalau ada Kecuali yang memang Kita sepakati Untuk disini Turun Misalnya Atau apa ya Kayak gitu Kan kalau Yang kita bicara Seni Sebuah karya Terus Lu jelek Ngapain Ini seni Loh Gitu Jadi kalau Berkarya Berarti kalau Lu bilangnya Masih segitu Ya kebaca Orang itu Menilai Seni itu Bukan Bukan seni Yang dia itu Ya berarti Teknisnya tuh Kalau misalnya Lagi bikin lagu Terus tiba-tiba Eh gue punya nada ini Ya misalnya Atau gue punya tema lagu Tentang ini Awalnya kan gitu Ya Enggak akan yang masuk Ah jelek Awalnya kan Menghargai dulu Ya itu Tinggi itunya Sama ini sih Sebetulnya Ada kalau ada Ini kayak mirip Kayak orang ini Ah jangan Itu gitu Jangan gitu deh Itu ada lagu orang Gini Kayak gitu Oh Iya Jadi mau Enggak mau Memang Enggak lu pernah Enggak denger lagu gigi Kayak yang ini Gitu Ganti apa Atau apa Gak Itu kayak itu Misalnya gitu Oh jadi udah sadar Langsung dikoreksi Ganti 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 Siapa aja yang ingetin itu 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 nya tuh ternyata Kalau sekarang gue ini Oh iya Kita tuh punya yang kebiasaan gini Gitu loh Maksudnya Kita juga baru taunya kan Pas jalan Itu tau gak sih Kadang-kadang memang ada beberapa band Yang meskipun mirip Dibiarin gitu Ini kan Enggak malah bangga Kan ada dulu Yang Jadi filial Itu yang Maksudnya Dari awal gue Wah ya Maksudnya Hal itu gitu Bu Jana Gila Kayak gitu-gitunya Gila Bu Jana Ya dia Kalau buat gue Seniman tuh Dia tuh Sampai darah-darahnya Beneran Beneran Dia Dia tidak akan Mengambil Punya orang Gitu loh kasarnya Itu tuh Orang Dia tuh Sebelum dia Mengkreasi dulu Kalau Dari mana aja Diramu Itu lain lah Gitu Bu Jana tuh Paling tua berarti Makanya unik Makanya unik Ya maksudnya Itunya Gak jiwa Bali nya Justru mood gue sih Itu disitu Itu nya gitu loh Keluar Dibawa ke gigi ya Bukan yang secara Kesat matanya Jiwa berkeseniannya Berkeseniannya Gila dia Gaya salah satu Kayak gitu loh Kan memang di gigi Yang denger Yang update Gue sama Armand Kayak gitu loh Dia mungkin aja Gatau yang gue denger Yang lagi top 40 apa Sekarang Dia bisa gitu Paling deket sama siapa di gigi Gue Lu tanya aja ke mereka Deket sama gue Gatau sih Kalau gue sih Menurut gue ya Gue gak pernah Gue sama Gayanya Gue semua Gue bisa bercanda Sama semuanya Zaman dulu Waktu Pernah gak Bisa bercanda Sama semuanya Bercanda Iya Bahkan sama Bucana Yang Bahasanya aja Lain sama dia Gak waktu Zaman Pernah gak ada Masanya gigi Sekamar berdua Personel Iya Gue sama Hendy Paling sering sama Hendy Karena Gue kan ngerokok Sebetulnya Kalau yang dua Itu Kalau kena Abu rokok Itu rokok Dikit Wodoh Buset deh Udah kayak covid Kalau Hendy Karena anak baru Jadi Anak paling muda Gak berani Ngelawan Gak juga Ya tapi Gue juga Kan ngerokoknya Gak bukan yang Gak Gak gitu juga Gue Ya ini juga Ya kan ada terasnya Terus Yang paling ini Sama Hendy Itu Kalau udah Nonton TV Masuk hotel Kemalem Habis Manggung Gue kan suka jalan dulu Pulang Gue nonton TV Tapi Volumenya Nggak ada Tapi yang gue Tonton itu Film Prancis Itali Terus berdua Gini Terus Kalau dulu Pilihan instrumen bass Gara-gara apa sih Dan terasa sekian banyak Alat musik Dulu gue main gitar Sebetulnya Main gitar Pas Pas ada Van Halen tuh Bangsat ini diapain Van Halen Wah Ini pake apa Gitu kan Malum Belum ada video Gimana Belajarnya Kan bener-bener Imajinasi doang kan Terus Wah ini efek Impact banget Ternyata kan Mahal dong Satu itu Kedua Gue dulu kan Gue SMP 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 Mau iya SMP Kelas 3 Latihan itu Sebulan Cuman sekali Kalau enggak Dua kali tuh Udah untung banget lah Itu juga Vokalis gue tuh kan Udah Udah Kuliah Jadi Basisnya juga udah SMA kelas 3 Gue Enak bawang doang nih Yang drumernya Udah kerja Gitu Udah Si basisnya ini Jadi Gue suka ngulikin Oh Ngasih tau nih Mainnya gini Iya Karena dia pacaran Oh Enggak ada waktu buat Nguli Ya tau lah Pokoknya gitulah Gue daripada Nanti di studio latihan Lama Nunggu dia Sayang kan Gitu kan Nyamain gitu Kan kayak gitunya Sayang banget gitu kan Beneran ini loh Maksudnya Sayang aja Udah Iya Udah gue 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 ulikin gitu Bawain kan lagunya Toto Bawain lagu Ras Gitu kan Jadi gue Gue samain gitu Ter gue kasih gitu ya Pertamanya gitu Yaudah main Main-main bas Tapi disitu Gue mau main Main gitar Tetap Belum jatuh cinta Sama bas Enggak Biasa aja Gitu Maksudnya Pas bener-bener Itu tuh Dari rush Terus Pas liat level Waktu itu Beneran Beneran Jadi tertarik Gitu Sampai Lesser Disnya tuh Gue bawa-bawa Making Enggak Maksudnya Lesser Dis Soalnya Punya gitu kan Punya gitu Hancis Tiap pagi Gue Ditonton Iya Lihat itu Marking Apa Level 40 Itu yang Live kan Resense Apa gitu Wah gila Itu Udah Tapi gak bawain Bawainnya Kan gue Rock Ngomong itu kan Tapi dengernya Mana aja Gue gitu loh Udah Jalan Ada band Yang Nyuruh Gue Main bas Gue cobain Ternyata mereka Seneng Gitu Dan gue jadi Pengiring artis-artis Gitu deh Gitu loh Yang ada artis dari Jakarta Siapa Jadi home band Di Bandung Kayak gitu Ujungnya Terus Terus Gitu Berarti gak disengaja Jadi pemain bas Itu kan kelas 3 SMP SMA Pas gue Tamat SMA Itu udah main bas Kalo itu Udah main bas Gue si penmaru kan dulu Iya kan Tapi gue bilang Ke Almaru Nyokap gue Kalo gak keterima Di negeri Kan Kesuasa Ke Unpar Gue Maunya Jadi duitnya Duitnya buat Unpar itu Udah pegang Gue bilang Gue pasti keterima Gitu loh Gue pasti keterima Karena gue nilai jelek Itu gurunya aja Ke gue Gitu loh Karena SMP juga Gitu Yang gue diiniin Katanya gue doang Yang masuk ke negeri Yang favorit Gitu loh Gara-gara gurunya aja Sensi Gitu Iya karena gue jarang sekolah Sebetulnya itu Kalo nilai pas ujian Oke-oke aja Iya Bener Gue pas Kaya Kelas 3 tuh Minggu tenangan Seminggu kan Dikasih tuh Minggu tenang Gue pergi ke Bali Beneran ke Bali Ngapain Loh kan minggu tenang Gue bilang Itu gue pulang Pulang ujian Hari Senin Jam setengah tujuh Sampai ke rumah Langsung Ganti selagam Langsung ke sekolah Langsung ujian Ujian Ditaruhnya di depan Karena gue kan gak registrasi Kan Bagus Udah tuh Udah 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 kelar Gitu Gue kalo gak sekolah tuh Satu pantai pelajaran Tiga bulan Tiap hari Senin Sampai gue disebutin Lu ada apa ke gue Gitu Gurunya Gak ada apa-apa Gak ada apa-apa pak Gitu Gak Kok kayak yang lain Masuk gini-gini Gue gak ngomong Kalau gue nge-band Sebetulnya Jadi tiap minggu kan Gue ngirin nafis tuh Pulangnya kan Subuh Gue ngantuk Ada aja upacarnya gak ikut Setelah Istirahat aja masuk Itu loh Tiga bulan Terus Udah Udah kelar SMA kelar Nunggu Semen baru kan Gue beliin bas Gue beli bas Karena yakin masuk Unpad Udah Kan dua hari kan Semen baru Itunya Tesnya Hari Sabtu sama Minggu Kalau gak salah Dilibur gitu kan Di ITB tuh Itunya Tesnya Tesnya Hari pertama Hari pertama Gue dikasih tau Kalau bas tuh Nyampainya Hari itu Di hari Semen baru Dari Jepang Karena Inden Itu Ini Sekolah nih Ntar Basnya Udah Pas Udah Beres kelar Semen baru Gue nyamperin ke Rumah Kakak gue Basnya udah ada Gue bawa dong Ketemen gue yang biasa ngeband Iya kan Sampai jam 5 lah Ke rumahnya Gue main bas tuh Sampai jam 9 besok Pagi Iya Kelewat dong Asli Asli Itu juga diingetin Wah Lu bukannya Tes lu Emang cembron Lu cembron Lu cembron Jam 8 Jalan Ya ini jam 9 Ah Udah Gapapa Tung depan aja Udah di setahun Nunggu Tanang Gue udah bisa bayar sendiri kan Gara-gara Dari main band Udah gak minta Untuk Daftar Atau apa gitu Udah sendiri aja Kasian Dari SMA gue sendiri Dari SMA tuh udah bayar sendiri Oh gak minta orang tua Udah Dari hadil ngeband Ngeband Iya ngeband Atau gue Pas ada temen yang Gue apa ya Dulu kan ada lah Sisa export kali ya Sebetulnya Gue duang sepatu Asli banget Beneran Ya yang Alida Gitu-gitu Yang ada Reject dikit Kayak gitu Gue datenin Ke temen-temen Gue gitu Keliling aja Dan aku Gue Kalau hal gitu Gue Santai-santai aja Pokoknya jalan-jalan aja Untuk nunjang Apa yang gue mau Gitu Nah terus si Penmaru lagi Si Penmaru lagi Udah Itu udah kena Baron Udah tuh Adalah salah satu Pemain keyboard Gue sama Baron tuh Ibunya Dekannya disana Di Unpad Gue kan pengen Sastra Jepang Dari dulu Yang pertama juga itu Gue Ikutnya Yang kedua juga itu Nah yang ini Yang kedua nih Udah Ada manggung Gue sebetulnya Hari itu tuh Tapi jamnya siang Jadi gue bisa Bisa tes dulu Dan lagian deket Gue mainnya Di dulu tuh Ikip tuh Itu ke Unpad kan Tauan Sari Deket lah Gitu Gak terlalu jauh Makanya gue terima Itu job itu Udah Sikat aja Tapi gue tes dulu Gue bilang gitu Udah Gue udah titipin Misalnya Si Basnya Teh Bukan Ke orang Unpadnya Kan ada jatah Bener gak sih Sebetulnya Soalnya gue ketemu Sama orangnya Ada memang jatah keluarga Katanya Jadi Ada namanya Iksan Dia Ibu bapaknya Dosen Iya memang Katanya sih Suka dapat jatah Dan gue udah Dicatetin Nomornya Dia semua kayak gitu Temen lah gitu Dia memang gak ada Mau masukin siapa Tahun itu Ya kan Ya udah Gue iniin Udah 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 Gue udah kenalan Sama keluarganya Semua gitu Udah Gue nerima jawab kan Tapi Gue udah bilang Gue gak bisa Terus dulu Iya Udah Itu bandnya Rock Tiba-tiba Dimajuin Jadwalnya Iya Waduh Dimajuin Kita kan memang Wah itu Gue gak bisa Gue bilang gitu Gak bisa Kalau Dia dimain Jam 11 Harusnya Gue jam setengah 2 Ada yang gak dateng Gitu loh Gitu-gitu lah Pokoknya gitu Tapi sih Terserah Kato Spandit ya Enggak bukan Temen-temen gue Yang pada kuliahnya Ini ada satu nih Yang drummer gue Yang sohib gue Nggak kuliah Dia Bener jalan Udah Anjing 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 Nges lah Emang emang Tercocok Anjing Gulang Nges Anjing Mana Masih Nges Anjing Nges 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 Mereka emang Takdirnya Aku lumayan Band Ciga Aing Gitu 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 Tapi kalau yang lain Emang pada kuliah Semuanya Jadi dia Gue gak bisa Ngajak Lu yang Mutusin Tapi kalau misalnya Lu memutuskan Untuk Main Gue ganti Itunya Patungan semua Untuk gantiin Iya sih Cuma ini kan Gak ada kesempatan lagi Gue kan Udah anjir Tapi pas ngeliat Temen gue Yang Ngeris anjing Si drummer Mukanya Akhirnya Enggak Gue Enggak ikut Udah Main aja Gara-gara si drummer Iya pokoknya Di kondisi Kejepit gitu Ya udah 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 gak aja Berarti kan gak kuliah Udah dua kali kan Udah lah Padahal masih bisa tiga kali Iya Bisa tiga kali Gue Tau deh Gue udah 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 disitu Akhirnya gak pernah Mencoba kuliah lagi Enggak Nguliahin orang aja Terus orang tua gimana Ngarah Ngarah lah Gue Kan punya bass gitu Tapi cuci main di imam Cenarek jadi musisi Iya Itu kan baru Kan keluar Baru banget Iya kan Yang sama Gue ke Jakarta kan setelah dua tahun tuh Nah ini kan Dari pas Keluar Itu tuh kan memang Transisinya lain Kebiasaan kita juga Hari-hari Ada jam-jam yang memang Terbiasa Belajarlah Walaupun gak bayar Iya kan Ada yang Hari tertentu doang Yang kita ketemu temen-temen Kan gitu Ininya Jadi Nah itu tuh adaptasi itu 6 bulan pertama itu Sampai gue bassnya itu Cenaranya putus Tapi gak Gak berani minta uang Beneran udah gak Gue udah gak minta Gitu Dan kebetulan si jobnya tuh Berkurang Kemangin tuh Jadi mau membuktikan diri Malah gagal Iya mau membuktikan diri Tapi jobnya berkurang Senar bassnya putus Kan gue suka makin Itu pun putus Tiga-tiga Ini gimana Minta kesalahan Ya udah Tahan aja Akhirnya gimana Titik baliknya Titik baliknya Gue Ngeband Ngeband Apa Jadi ini Beneran jadi Band ngiringin Artis doang Kalo yang tadi main itu Gue kan Bawain Bon Jovi Apa kayak gitu Band Rones lah Ada lah Tapi suka ngiringin siapa Nah kalo ini beneran gue terjun Beneran jadi Itu aja Homeband Homeband Itu tuh sebelum Jakarta Belum Sebelum Tapi kenapa Bassnya jadi gak ada Waktu ke Jakarta Tiga bukan Homeband Beneran Beneran Mau main di cafe itu Jadi gue suka gantiin orang Di itu Ada lah Di Asia Afrika Namanya Puri Namanya Itu Rock banget Pada saat itu Maksudnya rock-rock yang 90-80 lah Gitu Udah Nah gue suka Kesitu Suka Kesitu Ada Salah satu Bass Pemain bassnya itu Suka telat Kalau enggak Yang satu band tuh Satu band gitu Telat Dia Telat dateng Gue gantiin dulu Ntar gue kasih beer Segelas Udah Terus yang satu lagi Band ada Setakato Basisnya Membok Gak bisa main Gue yang main Udah Akhirnya Kan gitu terus Ke Ownernya Kamu bikin aja Curuh bikin Gue Bikin band Gue cari kan Baru juga Dari sejuruh kan Belum main Disitu Tau enggak Gue Enggak mau Kalau ada Request Gue bilang Iya beneran Akhirnya Gue bikin List lagu Fotokopi Gitu Tiap table Gue main Dia taruhin Disitu Sama Ini Minuman kan Jadi taruh Lu boleh request Kalau yang itu Jadi lagunya Wild Snack Mr. Big Gitu-gitu Semua 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 Itu Kayak gitu Jadi Harus itu Penyanyinya Kalau baca Awas Gue Dari dulu Gue Gak suka Jangan baca Jangan baca Enak aja Gue Jangan baca Udah Karena keras Kali Kamu bikin lagi Satu Tapi yang Popnya Bikin lagi Gue Satu Jadi Disitu Dua Sudah Nah itu Baru ketemu Pay Nah gue Bas itu Gue kawin Bonty Bonty Iya kan Ya gue Gue Masa Minta duit lagi Kesana Jadi Basnya Dijual Buat kawin Iya Enggak Maksudnya Beneran Karena Enggak Direstuin Oh Jadi gue yang Bawa kan Kawin lari Enggak lari Sih di rumah Gue Enggak Orang tuanya Nyongkapnya Bonty Pokoknya Enggak Enggak Setuju Jadi harus Membiayai sendiri Iya Basnya Dijual Enggak Kalau gue Minta Alang tuanya Gue juga Enggak 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 Serbah Salah Serbah Salah Udah Itu Berarti Waktu ke Jakarta Bulat balik Udah Punya Bonty Lagi Hamil Udah Beristri Istri Di rumah Siapa Di rumah Keluarga Nyokap Bener-bener Belum Jelas Waktu itu Belum Emang hidup itu Gambling Iya Nenggalin istri Hamil Ke Jakarta Buat Iya Semua orang Kayaknya Kalau bicara Masalah kejelasan Memang Tidak Tidak Selalu Sama Hidup itu Sesu Ocam Iya Iya Kan Jalan setiap orang Enggak Jalan setiap orang Terus Target Apa Kayak gitu Lo Enggak Gue mau Kesana Belum tentu Gue Bukan Bukan Apa Emang Ini kan Yang Lagi Niatan Misalnya Enggak Juga Ya Bagus Semuanya Dipersiapkan Iya Lebih Baik Itu Kan Kalau Memang Siap Iya Kan Iya Apa Apa Disini Itu Kan Gak Banyak Itu Gue ketemu Orang Yang Yang Tarinya Kuliahnya Ini Misalnya Maaf Pertanian Kerja Di Bang Itu Aja Yang Udah Sebetulnya Berapa Lama Sampai Akhirnya Merasa Oh Ini Bisa Nih Hidup Dari Musik Yakin Benget Enggak Maaf Gue Gak Ada Pilihan Oh Iya Gak Ada Pilihan Gue Gitu Gue Mau Memilih Apa Lagi Gitu Kan Berarti Momentnya Sejak Beli Bass Dan Gak 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 Harus Itu Sejak Uang Unpar Dipakai Buat Beli Bass Harus Itu Bass Apa Makanya Gue Tahan Digambil Sampai Diam Itu Itu Bass Merek Apa Yamaha Motion Berapa Juta Waktu Itu Dulu Berapa Ya Lumayan Dulu Mungkin 9-11 Gitu Lumayan Maha Ya Gede Emang Jepang Beneran Jepang Bukan Ya Maksudnya Kalau Gue Apa ya Gue main band aja Udah deh Gitu loh Ininya Bikin Ya Kupingin manggung Sini Kayak gitu Gitu Ininya Pingin manggung Misalnya Kalau lagi SD Gue Gue Pingin Manggung Di Separuwa Gitu loh Itu Gue sampe Boker Kan Kalau mau mandi SD Cuma Gitu Sampai Gini Gue Merempu Kayak Lagi Manggung Demi Allah Dari kecil Memang ngebayangin Manggung Iya Wih Manggung Sini Kayak gitu Gitu lah Ininya Karena SD Udah manggung Gue Udah Main Gitar sendiri Yang Bawain Leo Christie Kayak gitu Jadi Disini Oh my Ben Gitu lah Ya Gitu-gitu lah Yang ngebayangin Penonton Banyak Gitu Ya Itu SMP Kayak gitu Ya Disininya Tujuannya Buat Apa Buat Pusat Temen Banyak Udah Gak Maksud Kenal Kan Jadi Kiri Kanan Temen Asyikan Narkoba Itu gara-gara Siapa Bandar Bandar Gara-gara Bandar Jualan Kalau Gak ada Bandar Yang beli Berapa Tahun Terjerat Dua setengah Atau Tiga Itu Cuman Wah Ya Gila-gilaan Maksudnya Dua setengah Itu Dari mulai Nyoba Sampai Ya Tiga tahun Tiga tahunan Tiga tahun Tapi memang Nyoba Yang selalu Nyoba Misalnya Terus Itu Itu Yang ada Bisanya Gila Gitu Yang Gak Bisa Lepas Bukan lagu Reza Yang Bisa Lepas Kan sakit Kalo Heroin Kan Kalo Gak ada Jadi Beneran Sakit Gitu Gak ada Tuh Jadi Ngebelain Akhirnya Beneran Sakit Badannya Dikini aja Sakit Kalo Gak kena Jadi Gak ada Tuh Buat Normal Jadi Ada Buat Normal Supaya Gak sakit Supaya Gak sakit Gitu Jadi Terus 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 Gitu Waktu Itu Yang Bikin Pengen Berhenti Apa Ya Karena Kemana Mana Gak diterima Gua Gak diterima Gak diterima Kemana Mana Tuh Enggak Maksudnya Kemana Mana Nih Gua Kesini Kesana Kesini Kan Udah Bener Bener Gak Diterima Karena Karena Pemadat Iya Karena Troublemaker Jadinya Kan Gitu Sama Kerjaan Udah Kayak Kebengkalai Gitu Pernah Gak dateng Pas Manggung Gak Waktu gigi Gua Gua lagi Manggung Berhenti 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 Gua tinggalin Coba Gara-gara Sakau Iya Jadi Main di Apa ya Itu Main di Kalau inget Gua Alhamdulillah Rata-rata Ingat Main di Palembang Festa Pelajar Hai Di acara Gede Festival Nah Gua Tarap Tarap Ini Itu Udah Kalau Enggak Kalau Enggak Maka Dalam Lima Jam Udah Gemeteran Udah Udah Gitu Gitu Udah Udah Gak Haruan Lima Jam Nah Ini Gak Ada Kan Gua Suruh Dari Jakarta Gitu Gak Udah Disebutin Gua Suruh Ke sana Nyusul Gua Kan Kemarin 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 Soundcheck Pagi Gitu Eh Malem Main Siang Jam 2 Nah Gua Suruh Datang Dulu Kan Dia Naik Pesawat Jam 10 Atau Ya Pokoknya Datangnya Pas Gua Main Gitu Loh Biar Pas Enggak Bukan Oh Datangnya Telat Ganti Datangnya Telat Karena Jauh Apalah Dari Bandara Datang Jadi Gigi Itu Baru Lagu Keberapa Ya Mau Lagu Ketiga Tiga Kalau Enggak Salah Jadi Lagi Speech Si Arman Lagu Kan Kalau Enggak Sala Dua Lagu Atau Tiga Lagu Berhenti Kan Nah Gua Lihat Di Belakang Ada Itu Si Orang Itu Yang Pasal Gua Tinggalin Terus Yang Lain Gimana Guingin Mau Guingin Opet Yang Main Di Belakang Ampli Opet Standby Ngelihat Lu cabut Dia langsung Opet Kan datang ke Jakarta Mau Les di Gua Itu Oh Pengen Jadi Pemain Bass Dan Les Di Gua Dia Oh Memang Murid Iya Dia Gitu Tapi Gua Bilang Lu Enggak Usah Bayar Lu Ikut Gua Aja Gitu Iya Ngikutin Aja Iya Ikut Aja Jadi Enggak Usah Bayar Kan Kasian Orang Tua Lu Gua Bila Lu Lu Kalau Mau Main Bass Lu Jadi Kru Gua Aja Biar Ngeliat Terus Kalau Pas Setiap Pulang Atau Apakan Gua Lagi Ngerjain Album Andi Liani Itu Jadi Bukan Pai Jadi Gua Yang Ngerjain Selanjut Itu Jadi Gua Sering Kesana Kan Nah Dia Itu Suka Disana Kan Dia Pengen Bisa Lagu Gigi Yang Mana Bareng Itu Makanya Siap Dia Menggantikan Beneran Dia Ini Kembali Gini Gini Tapi Bukan Maksud Untuk Gantiin Gua Itu Enggak Iya Memang Tadinya Mau Belajar Makanya Mau Bayar Gak Usah Gue bilang Kasian Kan Lu Kuliah Juga Lu Aja Kerja Kan Dapet Tuit Lu Gitu Tiap Pulang Gitu Sambil Diajarin Main Nah Gini Marah Don Anak Anak Iya Pasti Tapi Gue Cuek Udah 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 Pas Itu Berapa Lagu Ditinggalin Enggak Seininya Enggak Lama Kan Cuma Cepet Terus Kan Orang Gak Tahu Dulu Dijaganya Sama PM Gak Tahu Mereka Dijaganya Cuma Ketinggalan Berapa Menit Doang Iya Enggak Nganyampe Satu Lagu Udah Gitu Nganahannya Udah Segitu Makanya Tahu Makin Lama Makin Dalam Dulu Semboja Dimana Sik Rumah Sakit Bukan Ke Pesantren Atau Berang Laji Pesantren Tapi Dulu Gue Tapi Dari Ongkomulyo Itu Kan Keluar Rumah Sakit Itu Pas Bener Bener Likuidasi Jadi Gue Keluar Duluan Dua Karena Mahal Banget Oh Biaya Ya Biayanya Jadi Naik 300% Obat Semua Crismon Itu Gue Masuk Desember Keluar Januari Itu Harusnya Gue Dua Minggu Cuma Seminggu Terus Bisa Sembuh Bisa Sembuh Sembuh Gue Pas Habis Itu Gue Di Majalaya Tuh Gak boleh keluar Dikawalnya Terus Kemana Mana Gak boleh ke Jakarta Dulu Gitu Gue Sama Ibunya Bonti Juga Udah Udah Cerai Gini Karena Dua-duanya Yang satu Di rumah sakit juga Oh Bareng Bareng Bundle nya Bareng Iya Pokoknya Bareng Duluan Gue Jadi kebawa Kan Ujung Dia Di rumah sakit Tuh Dua minggu Gue Seminggu Gitu Kelama Habak Nah Dari situ Terlalu Kompak Nih Gak Bagus Kalo Ininya Udah Di Gue Juga Surat Saya Kayak 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 Ngurusin Almarhum Kakalah Jadi keluarga Lu udah Pisah Gitu Oh Tolok Dulu Daripada Mati Di tengah Jalan Tabrak Gitu Akhirnya Sembuh Di Majalaya Itu Tapi kan Sembuh Itunya Mungkin Sembuh Maksudnya Yang ini Histeria Banget Gue Tuh Gitu Kalo ketemu Orang Bisa Nangis Gitu Karena Guanya Cuek Banget Kan Gak Pernah Gak Ada rasa Sedih Kalo Pake Itu Mungkin Ketumpuk Terus Udah Pas Kapan Pas Pemikin Album Apalah Yang mana Ada Tiba Udah berapa lama nih? Bentar lagi lah Gue juga pengen kencing Bentar lagi Gak minum dulu? Enggak Oh ya saya ya ngomongin tadi tadi Itu kan musik-musik album Tapi gue tuh sebetulnya tadinya gak mau ngomongin ini Kenapa? Enggak gue pengen curhat masalah jalan Ngapain curhat masalah jalan? Udah ada yang urus jalan mah Tapi lu Enggak masalah pacet kurang Pacet ini sengaja di bil Emang sengaja Udah tau bakal macet Iya biar mobil aku Tau bak? Gue tinggal disini 17 tahun nih Dan lu perhatiin aja Kalau sekarang ke pintu tol Keluar pintu tol Yang namanya marka Amar Luas jalan itu udah gak sesuai kan? Enggak luasnya Dibikin Yang ini Di sini Pintunya 8 Harusnya kan dia ada Markanya terus dong Kalau ini Ini gak ada dulu tuh Ntar jauh Ya tuh jalan masih sama Ukurannya belasan tahun Mobil makin banyak Sama ngepintu tol itu kan Lu ngebangun rumah nih Lu mau nambah bangunan Mau nambah apa? Ijin dulu Ya kan? Membahayakan gak? Kesebelah Atau gimana kan? Pintunya 8 Jalannya 2 Karena dia tau itu salah Komen gue sih Bukan salah Gak mampu Si jalan itu Markanya gak ada dulu Jadi kalau di jalan raya Terus tiba-tiba Garis Itu sama dengan Hutan Sang kawai ya nu Tata tetet Dan lu curhat jalan Enggak ke lu Emang kenapa Tidak nyaman Membicarakan Masa narkotika Enggak Suka inget Bandar-bandar Gue Album solo Eh lagu Musik Proyek-proyek solo aja Malah berhubungan dengan Club Enggak takut relapse Apa? Oh Heroin gak ada di club Enggak ada di club Enggak Heroin itu adanya justru Menurut gue ya Gue belum pernah ketemu orang yang Gitu Adanya di club Enggak ada Heroin Enggak ada Gue belum lah pokoknya Memang lu cuma pake heroin Dulu Iya heroin Maksudnya yang putau itu heroin Cuman putau itu kan Brown sugar itu kan Dedek gitu Dijual kesini tuh Itu justru yang gawatnya Yang Yang gawat Yang brown sugar Rolling stone Brown sugar Yang maksudnya Yang ininya kan Rasa-rasa yang kayak gitu Orangnya nyendiri kan Bukan yang dihingar-bingar Ya eranya memang begitu ya Kenapa Album Apa proyek-proyek solo Lu Apa Klabet Nah sebetulnya gini Gue kan keluar gigi tuh Abis dari rumah sakit tuh Eh ya maksudnya Kelar dari rumah sakit Itu gue tuh Sebelum Ahmad Band tuh Udah bikin band Atau orang Australia 98 lah Mau kerusuhan aja pokoknya Setelah kerusuhan itu Orang sininya dua Orang Australia-nya dua Cewek Vokalisnya DJ-nya DJ-nya satu Cowok Emang gue lama DJ kok Itu tuh 98 tuh Udah EDM-an ya Enggak kesitu Sebetulnya Lebih apa ya Bukan juga Prodigy atau Karena Kepika berada Enggak gitu Oh bukan ke elektronik Enggak elektronik Tapi maksudnya Enggak bukan gitu Bandnya Pola kerjanya kan Gini Gini Ya misalnya Bukan kaya sih Garbage Misalnya Itu Ya Bukan berarti disco Gitu loh Enggak semuanya gitu Sebetulnya Itu kan orang yang remix Sebetulnya Iya Udah jadi nih Gue bawa ke Warner tuh Kata Warner Waktu itu Ini musik apaan Gak ngerti Ngetahu Apaan dia bilang gitu Cuman permasalahannya Warga asing kan Terus Kalimantan Abis itu yang Halanya dipengah-pengah Ibu bapaknya Dari Australia Wah juru pulang Karena takut Itu primitif di Indonesia Ya kan taunya kan Indonesia Iya Padahal sama jauh Iya cuman jauh kan gitu Juru pulang langsung Sudah kerja sebulan Udah Udah Meredar lah Gue nyari Nyari orang yang Sepikiran gitu Susah banget tuh Susah banget Gak maksudnya Disini tuh Ngetahu sih Waktu itu Belum ada kolaborasi Amat DJ tuh Iya Cuman lapan Coba deh Player gitu Yang band Iya Laipi Laipi Belum musim ya Gak ada Kamut gue Iya Karena memang Udah kayak Gini nih Pola pikirnya beda Kamu gue sih Yang gue kenal sekarang Kamu itu Beda Ininya tuh Cara Gini Kalau buat gue Itu kan musik semuanya Oke Bukan masalah ketangkasan Dan kesusahan nih Tapi ini seni Tapi ini seni musik Bikinnya Mau pake tembok Mau pake ini Mau pake itu Bikin Terserah Yang ini bikinnya gini Gitu Nah ini tuh Kada Disini tuh Kada gini Kaya gini nih Karena beda pembuatan Gitu Iya Oke Nah gue Kan jalan Dia jalan Ujungnya ketemulah 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 Amat DJ gitu kan Dan memang Memang Beda Ternyata Si ininya tuh Gitu loh Ternyata sih Aku Benerlah Kau yang gini aja Yang simpelnya Tapi tidak Jadi kayak yang Gue bikinnya Yang sama Ostal gitu Beda nih Gitu Lebih jadi Ya club Kalau itu tuh bukan Oh yang pertama tuh bukan Bukan musik-musik club Bukan Tapi Bahannya dari sana Gitu Itu loh Beda Itunya Akhirnya Jalan 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 Ya pas lagi gitu Disurutur sama Salah satu produk Ya udah Gitu loh Dan Baru Ketemu Berapa ini Bikin Diambil sama Salah satu Merk handphone Gede lah Gitu Dia mau Release Handphone Game gitu Waktu itu Sikat Gitu Sekarang juga Yang sama si Daddy Lisan Musiknya Elektronik juga Kalau Balik lagi Silahkan dengerin Di spotify Ada Single barunya Duit Judulnya Ya Dengerin aja Gue tuh Sebetulnya Memang Suka Kan Emang Apa ya Ngeband Kan Ngeband Ngeband Gitu kan Nah ini Ngeband Tapi Gue kerjain Sendiri Karena Ya Dunia komputer Rata-rata Begitu Ujungnya Menurut gue Ya Orang itu Akan lebih cepat Program Atau apapun Kayak gitulah Gitu Kalau untuk manggung Mungkin lain lagi Dia bisa Hair orang Banget Dengerin aja Ya Gue suka Sebenernya Suka banget Ngeband Karena kan Ngobrol Apapun Itu Gitu Kan Semuanya Tapi Yang ini Prosesnya Beda Lagi Ya Gue Nyobain Nyobain Yang Proses Ini Si Daddy Si Daddy Kenapa Yang Diajak Buat Nyanyi Di Lagu Duit Ini Daddy Sebelumnya Itu Kan Gini Jadi Gue Tuh Pengen Tiga Tahun Lalu Nih Amah Daddy Itu Gue Tuh Dead Kita Ini Yuk Kalau Pas Lo Kosong Gue Kosong Apa Bikin Band Cover Gue Bilang Tapi Jangan Jangan Bule Gue Mau Indonesia Indonesia Semua Gue Bilang Lagu Indonesia Semua Iya Entah Sila Peter Pan Apa Empat Ya Tiga tahun setengah Udah Bawain Ada yang Mau ngambil Tuh Ya kan Ngambil Namanya Throwback Jadi Lagu-lagu Semuanya Gue Indonesia Tapi Nggak ada Bulenya Tapi Indonesia Semua Tapi Cover Tapi Maksudnya Bukannya Soalnya Tapi Ini Orang Industri Sebetulnya Boain Gitu Ben Atau Ben Gue Gua Daddy Si Boim Serius Terus Bonte Yai Itu Itulah Vega 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 Antares Itu Itu Barang Kayak Gitu Jadi Bawain Lagu Indonesia Semuanya Buat Gua Siapa Ya Gue Kalau Denger lagu Indonesia Yang Baru Misalnya Kan Gue Suka Gitu Kenapa Gue Harus Bawain Harus Bule Gitu Makanya Bikin Throwback Itu Iya Maksud Gue Mau Yang Gue Suka Aja Gitu Loh Iya Ngeri Kan Kayaknya Tiga Tahun Lalu Kayaknya Khususnya Orang-orang Yang Industri Gak Yang Ngerekaman Bukan Yang Band Cafe Yang Udah Terpublish Susah Banget Bawain Indonesia Kayak Gengsi Tau Lah Kecuali Acara Apa Satu Doang Gitu Ini Gue Gak Semuanya Gitu Oh Makanya Ngajakin Daddy Karena Dari Situ Awalnya Ya Ternyata Suka Lagu Ron Santuri Lagunya Jamrud Kayak gitu Loh Bawain Salah Satunya Dia Bawain Lagu Iwan Fals Yang Bongkar Terus Gue Bilang Gini Aja Dead Gini Aja Gue Akan Ngomong Ke Label Label Kita Rekaman Aja Lagu Itu Semuanya Mau Yang Niji Semua Gue Pingin Itu Kalau Masalah Ijin Kita Urus Lebih Gampang Kan Gue Bilang Tapi Versi Kita Gue Maunya Jadi lagu Indonesia Aja Cuman Versi Gue Tapi lagu Lagu Indonesia Semua Gue Pengen Rekaman Tapi Gitu Ya Udah Gue Coba Dulu Gue Bilang Itu Coba Ya Lagu Bongkar Gue Bikin Dulu Lagu Bikin Itu Malah Jadi Itu Jadi Malah Jadi Lagu Baru Bukan Cover Itu Lagi Tadi Yang Niatnya Cover Bikin Cover Lagu Bongkar Malah Jadinya Lagu Baru Pas Gue Sudah Dinyanyi Kok Cuk 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 Gue Bilang Wah Rasanya Masih sana Gitu Gak Bukan Harus Beda Gimana Kan Udah Nyanyi Udah Direkam Vensi Bongkar Ada Bukan Gue Antara Udah Tinggalin Dulu Tuh Udah Tinggalin Dulu Tent Gue Mute Gue Gaet Vokal Tengah Udah Gue gaet Vokal Cari Lirik Nggak Ngalak Nggak Sebentar Sih Memang Tengah Udah Lahan Dan Yang ini Nggak Tau Kalau Itu Padahal Dia Menyanyikan Lagu Yang Sama Tengah Beneran Dia Nggak Tengah Berarti Dia Nggak Ingat Waktu Terakhir Tek Vokal Iya Nggak Dia Ingat Kalau Nggak Ingat Bahwa Musiknya Sama Gue Biar Ini Apa Judulnya Duit Asik Penampok Cuman Gue Gaitnya Ganti Terus Akhirnya Dia Tau Setelah Berapa Lama Bahwa Ini Lagu Yang Waktu Itu Nggak 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 Yang kenal Sama Dedy Lisan Kasih Tahu Dedy Lisan Andre The Backbone Kasih Tahu Bahwa Dia Merekam Lagu Yang Pernah Dia Take Vokal Sebelum Bongkar Judul Itu Masih One Fouse Duit Gara-gara Apa Tiba-tiba Kau Duit Lagi Masalah Duit Atau Apa Gue Aduh Gue Banyak Hal Gitu Maksudnya Yang Gue Ketemu Gitu Sama Orang-orang Yang Gue Anggap Dekat Bisa Jadi Memanas Atau Gimana Itu Pas Ditelusuri Oh Gara-gara Ini Gitu Duit Duit Makanya Disitu Gue Bilang Gini Duit Itu Seperti Penyakit Gue Bilang Gitu Bisa Bikin Menjerit Gitu Terus Gue Bilang Lupa Saudara Gitu Karena Saudara Gue Tiba-tiba Ya Bukan Tiba-tiba Maksudnya Merbanin Bulu Mata Maksudnya Sorry Cewek Kan Banyak Iya Karena Duit Iya Karena Duit Gitu Kan Gue Gue Juga Perlu Sama Gitu Tapi Kan Orang Jangan Sampai Ya Maksud Gue Nggak Diinget Caranya Itu Caranya Cara Cara Dapetin Itu Kan Sampai Apa Sih Ya Sampai Gitu Gitu Sampai Karena Itu Memang Apa Beneran Itu Duit Sebuah Benda Yang Kita Ciptain Tapi Dia Bisa Merubah Wujud Kelakuan Sifat Si Orang Yang Bikin Cuma Itu Bikinan Bikinan Kita Yang Bisa Yang Bisa Mengaruhi Orang Kayak Apa Sumbuh Bijak Gue Bikin Itu Jadi Itu Gitu Buset Kayak Gitu Ya Sebaiknya Kita Jangan Disitu Karena Itu Zona Bahaya Bikinan Walaupun Kita Butuh Tapi Semua Orang Butuh Duit Iya Butuh Duit Cuma Maksudnya Ada yang Hak Ada yang Enggak Gitu Jadi Mengganggu Orang Lain Iya Banyak 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 Gila Pengaruhnya Itu Makanya Gue Duit Tanah Seru Gue Nggak Mau Nafik Gue Butuh Tapi Karena Gigi Jadi Banyak Duit Alhamdulillah Alhamdulillah Makanya Kembali lagi Kekomongan Tadi 26 tahun Selalu Ada job Kan band Itu Tadi Lu bilang Yang bikin Pecah Itu Gara-gara Lama Nungguin Jobnya Iya Gitu Maksudnya Banyak Pasti Nggak Nggak Sedikit Kan Dan Buat Gue Gigi Adalah Salah Satu Band Yang Paling Beruntung Karena Ya Karena Itu Mau Gimanapun Diaturkan Rezekinya Tetap Ada Itu Padahal Secara Penjualan Juga Nggak Pernah Yang Setiap Album Drastis Oke Ya Dulu Itu Matematikanya Rumusnya Kayak Apa Gue Nggak Ngerti Ya Itunya Karena Kalau Gue Tahu Itu Akan Gue Terapkan Solo Gue Ya Iya Nggak Tahu Cuman Gue Suka Bilang Gini Ke Semua Ke Ya Gigi Ya Bukan Hanya Gigi Kalau Gigi Pastikan Semuanya Berdoa Buat Gigi Gigi Tapi Kalau Masalah Dibukakan Jalannya Dikabulkan Kayak Gitu Menurut Gue Mungkin Dari Keluarga Keluarga Yang Ini Krunya Atau Apa Semuanya Itu Besar Banget Makanya Rejeki Mereka Jadi Rejeki Gigi Gigi Ya Ya Mau Gimanapun Kita Nggak Ngelarin Album Nggak Ada Single Baru Misalnya Apa Kayak Gitu Sebagian Band tua Band Apa Buat Gue Justru Itu Yang Mahal Band Tua Itu Karena Itu Kita Naik Pesawat Jadi Bisnis Kalau Ben Ben Baru 5 Tahunan Iya Misalnya Orang Worth it Kenapa Gitu Kan Tau Udah Gak Misalnya Gitu 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 Tapi Orang Ngomong Bebas Berasa Ajalah Mau Apa Kayak Bodoh Amat Coba Gue Yang Penting Insyaallah Masih Bisa Happy Ketika Bawain Lagu Gigi Itu Yang Penting Banget Berarti Masih Masih Hidup Tuh Kalau Udah Mati Rasa Pas Bawain Itu Berarti Masih Ngerasa Nyaman Ya Insyaallah Sudahlah Udah Dan Yang Penting Bikin Konser Tanpa Masker Nguh 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 Fans Nguh 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 Gigi kita Kan yang nonton Gigi kita Nguh Mungkin Nguh Anak Bapaknya Nguh Fans Orang Orang Nguh 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 itu gitu iya udah orang mau nyakuan saudara-saudara oh saudara-saudara saudara sole, saudara sole ya saudara-saudara sole yaa jangan lupa dengerin lagu solonya Thomas ada di spotify dan digital lainnya ada ya? ada ya pokoknya, Duit featuring Deddy Lisan kasih tau sama Deddy ya sekalian ya yang kenal kalau itu lagunya tadi kan dibilang dari mana? dari bongkar atau mungkin kalau Deddy nonton sekarang lu baru tau dari sini